Pemisah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Deddy Miswar menjadi saksi pada sidang kasusua proyek Mekarta dengan terdakwa Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin yang digelar di pengadilan TPKOR Bandung Rabu Siang. Aher dan Demis pemisah dicicar sejumlah pertanyaan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Tardi terkait dengan rekomendasi izin proyek Mekarta. Sidang kasusua proyek Mekarta dengan terdakwa Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin kembali digelar di pengadilan TPKOR Bandung Rabu Siang dengan menghadirkan 12 saksi. Dua diantaranya mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Deddy Miswar. Aher dan Demis, sapaan akrab mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu disebut-sebut mengetahui aliran dana untuk mengurus izin proyek Mekarta di tingkat provinsi. Dalam keterangannya, Aher mengaku sempat bertemu dengan Neneng di Moskow dan membahas terkait proyek Mekarta. Aher pun mengaku telah memberikan surat rekomendasi izin Mekarta kepada dinas DPMPTSP untuk ditanda tangani karena yang berhak menanda tangani izin tersebut adalah kepala DPMPTSP. Namun Aher menyanggah telah menerima uang dari Mekarta. Saya kira-kira yang pembincangkan adalah perlukan rekomendasi atau tidak. Saya katakan sedang dalam haji yang para setelah kita. Saya katakan kemudian ya yang penting bagaimana disimpulannya nanti apakah perlu rekomendasi atau tidak yang penting kita menyiasakan tugas-tugas masing-masing. Apa tugas saya sebagai gubernur di provinsi dan apa juga seimpul sebagai gubernur di kubatnya. Kira-kira pembincangannya seperti ini. Di pagi hari saat makan pagi. Rekomendasi tersebut hanya tertulis 84,6 hektare. Jadi selainnya kami tidak inginkan. Sementara itu mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam keterangannya mengaku sempat meminta agar pembangunan proyek Mekarta dihentikan. Selain belum ada izin dari tingkat provinsi, luas lahan proyek Mekarta tidak sesuai dengan yang direkomendasikan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya seluas 84,6 hektare. Di SK, Gubernur, ada seluruh tempat. Beli biologi terkait, dinas terkait. Saya ketua, ketua harian di sana dan asisten dua pembangunan proyek Mekarta Riznya dari BINAMARGA dan Peratan Ruang. Sebetulnya semua ada dari DPM, PTSP, Kumpulnya Lingkungan, sampai SAPO, PP juga ada. Saya ada juga. Sebetulnya dari kumpulnya hidup dan lain-lain. Lengkap semuanya. Kita tidak pernah mengutuskan apa ada prosesan. Sebelumnya Neneng CS Didakwa telah menerima suap dari Bos Mekarta, Gili Sindoro CS, terkait proses perizinan proyek Mekarta, mulai dari pemberian izin IPPT hingga izin lingkungan dalam proyek mendirian properti Mekarta di lahan seluas 438 hektare yang dibagi dalam tiga tahap. Sidang pun akan kembali digelar Rabu pekan depan dengan agenda masih keterangan saksi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV